Dan bagaimana kondisi terkini di Kediri, Jawa Timur? Kita akan langsung menghubungi rekan Windy Wellington yang akan baporkan langsung dari Kediri. Windy, bagaimana situasi terkini di sana siang hari ini? Ya, untuk update terakhir di kawasan Kediri ataupun di Gunung Kulut, saat ini yang bisa kami kabarkan bahwa masih ada pengungsi yang mengungsi di, khususnya di bawah desa Kecamatan Wates saat ini. Sementara sebagian besar yang mengungsi adalah dari warga di Sugiwaras yang sempat datang kemari menggunakan truk ataupun mobil yang telah disediakan, baik yang sebelumnya belum sempat untuk mengungsi saat letusan dari Gunung Kulut terjadi. Sebagian besar dari warga yang masih bertahan di atas ataupun di rumah masing-masing di Sugiwaras tepatnya adalah lansia dan juga anak-anak yang memang tidak bisa berjalan cukup jauh saat letusan dari Gunung Kulut terjadi pada malam tadi. Sementara saat ini juga logistik dan juga perlengkapan baik itu makanan dan juga minuman yang dibutuhkan oleh pengungsi sekarang ini masih terus mengalir dan juga terus diberikan kepada pengungsi khususnya di Balai Desa Tawang Kecamatan Wates ini. Padahal dari obat-obatan juga telah disediakan sampai dengan saat ini warga masih mengeluhkan adanya sakit seperti luka-luka saat kemarin mereka evakuasi dan juga pernafasan yang sulit. Ada pula beberapa yang mengeluhkan batuk-batuk juga meriah ataupun demam. Bagi obat-obatan sendiri juga sudah didistribusikan dan sudah bisa diberikan kepada warga yang mengeluhkan sakit. Untuk makanan sendiri dan juga logistik juga sudah banyak diberikan baik itu dari PMI, dari pihak kepolisian maupun TNI juga sudah menyumbangkan beberapa makanan yang didistribusikan meskipun dapur umum tidak ada di Balai Desa Tawang ini. Ada juga yang perlu diperhatikan bahwa masih ada warga yang berada di kediamannya masing-masing terutama dari warga Soegiwaras dan sebagian besar dari mereka akan dijemput melalui alat transportasi berupa truk untuk menjemput mereka ke pengungsian yang merupakan zona aman yakni di 15 km. Ada pula yang berdasarkan dari BNPB yang kami dapatkan memang alat-alat yang telah disediakan di sana ada pengukur alat gempat atau tremor yang dari Gunung Kulut ini 4 dari 3 dari 4 diantaranya rusak namun 1 masih berfungsi secara normal. Berdasarkan keterangan dari BNPB saat ini gempat tremor masih terus terjadi di Gunung Kulut dengan skala AMAX 0,5 mili dan juga dalam hal ini dalam pengertiannya adalah Gunung Kulut masih normal namun tidak dengan kapasitas ataupun frekuensi yang terus-terus menjadi Gunung Kulut dinyatakan masih dalam status awas. Demikian yang bisa kami kabarkan. Baik, Wendy Wellington melaporkan langsung dari Kediri, Jawa Timur.